Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku siswa kelas 6 Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustada berdoa Anak-anak bersama ayah bunda di rumah Selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Oke, hari ini Ustada akan memberikan materi pelajaran IPS Atau ilmu pengetahuan sosial Nah, materi yang akan Ustada sampaikan yaitu tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik Negara-negara ASEAN Nah, karena materinya agak banyak anak-anak, maka Ustada bagi dua Kali ini adalah di part yang pertama ya, atau bagian yang pertama Oke, tidak pakai lama, sekarang kita menuju ke slide yang pertama Wah, apa ini ya? Ini adalah peta negara-negara ASEAN Nah, anak-anak disini ada peta Indonesia ya Yang bergabung dengan beberapa peta dari negara lain Negara-negara yang berada di luar Indonesia Itu disebut dengan negara tetangga Ada beberapa negara tetangga di sekitar negara kita Indonesia Yaitu ada Malaysia, ada Filipina, ada Kamboja, ada Vietnam, ada Thailand, ada Laos, ada Timor Leste, dan seterusnya Nah, negara-negara tetangga ini nantinya akan membentuk satu organisasi kerjasama yang disebut dengan ASEAN Apa sih ASEAN itu, Ustada? Oke, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya Selayang pandang tentang ASEAN ASEAN adalah singkatan dari Association of Short East ASEAN Nation Ustada ulangi ya ASEAN singkatan dari Association of Short East ASEAN Nation Yaitu Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Kapan didirikan organisasi ini? Organisasi ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 Di kota Bangkok, yaitu ibu kota dari negara Thailand Apa ya tujuan dari berdirinya organisasi ASEAN ini? Tujuannya adalah untuk menjalin kerjasama di antara negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang Jadi anak-anak seperti hanya kita yang tinggal di sebuah tempat memiliki beberapa tetangga Nah, supaya kita hidup nyaman, kita bisa hidup tenang, kita harus baik-baik juga dengan tetangga kita Begitu juga dengan ASEAN ini, anak-anak Organisasi ASEAN ini juga bertunjuan untuk menjalin kerjasama yang baik Dalam berbagai bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang sosial, politik, dan di bidang yang lainnya Oke, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya Oke anak-anak, kalian bisa baca di sini ya Yaitu sejarah terbentuknya ASEAN ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 melalui deklarasi Bangkok Nah, anak-anak, ASEAN ini didirikan oleh 5 negara pemrakarsa Siapa saja itu? Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Tepatnya di Bangkok, yaitu melalui deklarasi Bangkok Ada pun Menteri Luar Negeri, penanda tangan deklarasi Bangkok Kala itu ialah Adam Malik dari Indonesia Narsisko Ramos dari Filipina Tun Abdul Razak dari Malaysia Esra Jeratnam dari Singapura Dan Tahnat Koman dari Thailand Oke, sudah paham sampai di sini anak-anakku? Yuk kita lihat di slide berikutnya ya Nah ini adalah suasana penanda tanganan deklarasi Bangkok Kalian bisa lihat pada gambar sebelah kanan Di situ ada 5 orang yang sedang menanda tangani deklarasi Apa itu ustada deklarasi? Deklarasi itu semacam perjanjian Atau musyawara kalau lebih sederhananya anak-anak ya Jadi mereka ini saling berjanji untuk melakukan kerjasama Siapa saja mereka? Ustada sudah sebutkan tadi ya Ada Adam Malik, Narsisko Ramos, Tun Abdul Razak, Esra Jeratnam, dan Tahnat Koman Mereka berlima ini adalah pemerakarsa atau yang punya ide pencetus dari berdirinya organisasi ASEAN Oke anak-anak, kita akan belajar lebih jauh ya tentang ASEAN Nah kalian lihat di sini ada lambang atau logo dari organisasi ASEAN Setiap organisasi biasanya memiliki lambang atau logo Begitu juga untuk organisasi ASEAN Yuk kita baca Makna logo ASEAN Ada warna biru di situ artinya perdamaian dan keamanan Warna putih artinya kesucian Warna merah artinya keberanian dan dinamika Sedangkan warna kuning adalah kemakmuran dan kesejahteraan Lalu arti simbolnya di situ ada 10 tangkai padi Yang memiliki arti persatuan, kesatuan, dan keharmonisan 10 anggota ASEAN Saat itu masih 10 ya, namun saat ini anggota ASEAN sudah bertambah 1 loh anak-anak Jadi ini adalah lambang yang dulu ya, kalau sekarang tinggal menambah 1 tangkai lagi Jadi 11 Kemudian lingkaran itu memiliki arti kesatuan ASEAN Jadi di antara negara-negara anggota ini Mereka saling bekerja sama dalam berbagai bidang Yuk sekarang kita lihat lagi di slide berikutnya Yaitu pendera negara anggota ASEAN saat ini Nah ini tadi yang sudah usah dijelaskan bahwa saat ini Jumlah anggota ASEAN, jumlah anggota dari organisasi ASEAN ini sudah bertambah 1 Yaitu ada Timor Leste Kita baca ya Pendera yang pertama itu Brunei Darussalam Lalu Kamboja Indonesia Kemudian LAUPDR ini singkatan dari Laos People's Democratic Republic Atau Republik Demokratik Rakyat Laos Kemudian ada Malaysia Ada Republik of the Union of Myanmar Ada Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste Ini adalah anggota yang paling muda atau yang paling baru ya Kemudian ada Socialist Republic of Vietnam Ustada ulangi Socialist Republic of Vietnam Jadi ada 11 anggota ASEAN saat ini Oke anak-anak Kalian sudah tahu ya Baiklah hari ini Ustada cukupkan sampai disini dulu Kita tadi sudah belajar tentang Peta negara-negara ASEAN Kemudian kita juga sudah belajar tentang singkatan dari ASEAN Kapan berdirinya Siapa saja pemrakarsannya atau yang pencetus idinya Kemudian siapa saja orang-orangnya Lalu kita juga belajar tentang makna Lambang atau logo ASEAN Dan kita juga sudah tahu Bendera-bendera dari negara anggota ASEAN Untuk lebih memahamkan kalian tentang materi ini Nanti Ustada akan berikan Latihan soalnya Oke anak-anak Silahkan nanti dibuka-buka kembali Materi dari Ustada ini Dan kalian juga bisa membuka buku Paket yang mungkin kalian sudah punya Silahkan dibaca Ustada akhiri dulu ya Materi hari ini Ustada pesan Alhamdulillahirrohbelalamin Don't forget to pray on time Don't forget to recite holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study at home And be careful Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati